Masya Allah demi keutuhan Masjidil Aqsa dan menjaga keseciannya, ternyata inilah alasan serangan Hamas 7 Oktober lalu, Israel sampai banyak hutang. Terima kasih telah menonton! Terungkap baru-baru ini, Israel telah gagal menyerang Masjidil Aqsa setelah Hamas melakukan serangan terlebih dahulu demi menjaga kejahatan yang akan dilakukan Zionis pada empat tempat suci. Hal ini sangat tidak terduga oleh Zionis hingga ribuan korban jiwa berjatuhan di Israel. Khaled Meshal, mantan kepala biropolitik Hamas yang tinggal di pengasingan, mengungkap alasan utama Hamas meluncurkan serangan spektakuler ke Israel pada 7 Oktober lalu. Menurutnya serangan itu dimotivasi oleh upaya Israel mempercepat rencana pembongkaran Masjidil Aqsa dan rencana para menteri ekstremis Zionis untuk merampungkan Yudaisya, Sirit Pibarat, dan Yerusalem dengan menggusur penduduknya. Itu diungkap Meshal dalam pidato di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Forum Islam Internasional untuk Parlemen pada Jumat malam pekan lalu. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, percepatan rencana pembongkaran dan rencana para menteri ekstremis untuk menyelesaikan yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem, serta menggusur penduduknya menjadi motivasi dibalik terjadinya serangan 7 Oktober lalu. Penderitaan lebih dari 5.000 tahanan Palestina di sel-sel pendudukan, kematian perlahan di Gaza, setelah 17 tahun pengepungan dan transformasi isu tersebut menjadi perang pendudukan dan pemukiman, semua ini terjadi. Kami hadir dalam kepemimpinan gerakan dan berikadi kami yang menang ketika mereka memutuskan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Aksi perlawanan telah berkembang dari pemberontakan dan perang di Gaza hingga mengambil langkah besar seperti badai Al-Aqsa dalam perjalanan panjang kita menuju pembebasan Palestina. Kinerja mengesankan Mujahidin Al-Aqsa dalam belawan pasukan darat yang memasuki Gaza, menunjukkan keimanan dan ketaatan mereka yang tulus terhadap Al-Quran serta kualitas pendidikan. Dari inisiatif Arab hingga pertemuan puncak baru-baru ini, kepemimpinan Arab tampaknya tidak berdaya menghadapi pendudukan Sionis. Jika orang-orang Al-Jazair, Afganistan, dan Vietnam mendengarkan para pendukung kekalahan yang menuntut penyerangan atau penyerahan kami, maka Al-Jazair, Afganistan, dan Vietnam tidak akan terbebas dari kolonialisme dan juga pendudukan. Badai Al-Aqsa merugikan pendudukan serta psikologis militer dan intelijen dan juga kekalahan ini akan segera selesai insya Allah. Serangan 7 Oktober menunjukkan bahwa pendudukan Sionis yang teroris dapat dikalahkan dan meningkatkan kesadaran di seluruh dunia akan keadilan bagi perjuangan Palestina. Perang Gaza bikin tekor, Israel pertimbangkan tutup enam kementerian, semua. Pegawai Kementerian Keuangan Israel telah merekomendasikan penutupan sejuklah kementerian termasuk Kementerian Urusan Diaspora dan juga Pemberantasan Antisemitisme. Itu dilakukan untuk mengalokasikan dana buat mendukung agresi Israel di jalur Gaza yang terkepung, seperti dilaporkan di Jerusalem Post. Menurut surat kabar tersebut, Kementerian Urusan Diaspora dan juga Pemberantasan Antisemitisme bertanggung jawab untuk memadihara dan memperkuat hubungan antara Israel dan juga komunitas Yaudi di seluruh dunia. Keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yaudi global yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan juga negara Israel, tanpa laporan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor. Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrim kanan Bezalel Smurich diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah minggu depan untuk mendapatkan perseduduan. Dan hal itu diperkirakan akan mencakup pemotongan pendanaan pada Kementerian-Kementerian tertentu. Hal ini terjadi ketika penasihat hukum pemerintah Gali Baharafmiara memutuskan bahwa dana koalisi yang tidak terkait dengan perang akan diperkukan. Menurut surat kabar Israel, Staf Kementerian Keuangan mengusulkan penutupan Kementerian Urusan Diaspora serta Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan Pemukiman dan Misi Nasional Kerjasama Regional dan juga Kesetaraan Sosial. Seperti diketahui, sejak 7 Oktober, Federasi Yaudi Amerika Utara telah mengumpulkan 638 juta dolar Amerika Serikat. Tentera Israel juga mengadakan penggalangan dana di Amerika Serikat dan mengumpulkan hampir 10 juta dolar Amerika. Awal bulan ini, surat kabar keuangan Kalkalis melaporkan bahwa biaya serangan Israel di Gaza akan menelan biaya 51 miliar dolar Amerika. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rencana Partai Republik untuk memberikan bantuan militer sebesar 14,5 miliar dolar Amerika kepada Israel yang akan didanai oleh pemotongan internal revenue service. Paket tersebut mencakup 4 miliar dolar untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal dan peralatan militer Iron Dome dan juga David Sling. Meskipun Senat dan Gedung Putin didesak, untuk segera menerubung erupu tersebut, hal ini belum terjadi. Namun inilah tanda, krisis di Israel akibat melawan militan Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!